Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Selaparang TV dimanapun Anda berada Kembali lagi kami menjumpai Anda dalam program acara Bimbingan Rohani Pengajian Bulanan Pemda Kabupaten Lombok Timur Dan pada kesempatan kali ini merupakan sesi kedua di bulan Juni 2022 Dan bertempat di Masjid Agung Al-Mujahidin Sulong Di tempat ini telah hadir Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur Yaitu Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi Dan yang nantinya akan menyampaikan tausiahnya pada kesempatan kali ini Yaitu Bapak Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani Dan langsung saja pemirsa kita simak tausiahnya Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Lombok Timur Bapak Bapak para pejabat Para sesepuh Kabupaten Lombok Timur Juga semuanya Yang saya cintai dan muliakan Karyawan Karyawati TNI Polri Saudara-saudaraku semuanya Yang hadir pada muzakarah yang mulia ini juga Yang saya hormati dan muliakan Pemeriksa Teleparak seleparang televisi yang saya cintai seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Alhamdulillah wa syukur lillah Puja dan puji syukur kepada Allah SWT Pada hari yang baik ini Di pagi yang baik ini Kembali kita dikumpulkan Pada acara Watawasawbil haq Watawasawbis sobr Sungguh mulia menuntut ilmu Baginda Nabi mengatakan Menkharaja fi talabil ilmi Fahuwa fi sabi lillah hatta yarji'ah Siapa saja yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu Maka dia dalam sabi lillah Di jalan Allah Sampai dia pulang Faqala Wa man salaka turiqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahulahu bihi tariqan ilal jannah Siapa saja yang melewati suatu jalan Di mana ia menuntut ilmu Maka dia dimudahkan jalannya Masuk ke dalam syurga Inilah kesyukuran yang sangat utama hadirin Berarti syurga yang kita dambakan itu Jalannya adalah Menuntut ilmu pengetahuan Sedara-sedara Bapak Ibu sekalian Bapak Bupati yang saya cintai Hari ini Kita sedang berada di tanggal 17 Juni Bertepatan pula dengan tanggal 17 Zul Qodah Mengingatkan bagi kita semua umat Islam Seluruh hati, seluruh jiwa Menghadap ke Baitillahil Haram Artinya Kita sedang berada di Bulan-bulan berhaji Yang disebut dengan Ashurul hajj Bulan-bulan Berhaji Di Baitillahil Haram Lalu di dalam acara berhaji Ada acara bagi seluruh umat Islam Nanti pada hari raya nahar Yaitu berkurban Maka pada kesempatan ini Baik kiranya hadirin sekalian Untuk kita semua Saya sendiri dan kita semua Merefleksikan kembali Makna dari berkurban atau odahiyah Karena Allah SWT berfirman Sering-seringlah Saling mengingatkan Karena dalam peringatan itu Sungguh sangat berguna Bagi orang-orang yang beriman Kiranya hadirin sudah satu tahun lamanya Kita sering mengungkapkan tentang kurban Maka saat ini pula Saya akan Kembali membangkitkan itu Dengan harapan mudah-mudahan Kita bergembira Berbahagia Untuk berkurban Pada saat ini InsyaAllah Sedara-sedara yang saya cintai Al-Odhiyah Berkurban Maknanya Kalau bahasa apanya Al-Odhiyah Secara ilmu bahasa Hadirin sekalian Udhiyah itu Ismun lima yodohi bihi Atau Ma yuzbahu Fi yaumil adha Hewan yang dikurban Pada hari adha Namanya Udhiyah Ini Hewan apa? Udhiyah Jadi Kalau suatu dikatakan Udhiyah Berarti itu adalah Hewan yang dikurban Di dalam ilmu fikih Hiyah Zabhu Hayawanin Maksus Biniyatil Kurbah Fi Waktin Maksus Dalam ilmu fikih Berkurban Artinya Menyembleh Hewan yang tertentu Dengan niat Mendekatkan diri Kepada Allah Pada waktu Tertentu Atau khusus Selain dari ini Berarti kita memotong Untuk mendapatkan Daging Untuk kita makan Yaitu Hewan jenis Ni'am Dari kata-kata Ni'am Jamaknya Ni'am Hewan yang banyak Nikmatnya Yang banyak nikmatnya itu Hanya tiga Tidak boleh lebih Tidak boleh lain dari itu Yaitu Unta Yang kedua Sapi Dan sejenisnya Kemudian Kambing Dan sejenisnya Berarti Di luar itu Tidak bisa Menjadi Hewan Kurban Waktunya Hadirin Pada Hari Raya Idul Adha Sampai Hari Hari Tashrik Berkurban Disyariatkan Pada tahun Kedua Hijriah Bersamaan Dengan Disyariatkannya Zakat Fitrah Demikian pula Hari Raya Hari Raya Disyariatkan Pada tahun Kedua Hijriah Sebelum itu Belum ada Yang namanya Al-Udahiyah Allah berfirman Fasulli Li Rabbika Wanhar Maka dirikanlah Solat Karena Tuhanmu Dan Berkurbanlah Dalilnya Dan Berkurban Disini Maksudnya Hadirin Menyembleh Hewan Kurban Sebagai Ibadah Dan Mensyukuri Ni'mat Allah Yang Sungguh Apabila Kita hitung Tidak Bisa Kita hitung Nilai Dan Jumlahnya Di dalam Sunnah Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Hadis Aisyah R.A. Mengatakan Dari Siti Aisyah Meriwayatkan Tidak ada Amalan yang Paling Dicintai Oleh Allah Pada hari Nahar Lebih Baik Dari Mengelirkan Darah Hewan Kurban Jadi Masing-masing Hari Raya Memiliki Fadilah Kalau Hari Raya Idul Fitri Utama Bersalam-salaman Mencari Keluarga Untuk Bermaaf-maafan Tapi Hari Raya Idul Adha Ini Paling Utama Bukan Pergi Tapi Pergi Ketempat Memotong Hewan Kurban Ini Kehususan Dari Hari Raya Idul Adha Sesungguhnya Hewan Kurban Itu Akan Datang Pada Hari Kiamat Dengan Tanduk Dan Kuku-kuku Serta Bulu-bulunya Dan Amalan Yang Paling Amalan Berkorban Itu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Darahnya Menetes Ketanah Maka Pesan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahagiakanlah Jiwamu Semua Jiwa Kalian Dengan Berkorban Masya Allah Lalu Hikmah Yang kita Dapatkan Dalam Berkorban Hadin Sekalian Yang Pertama Bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Yang Sangat Banyak Allah Allah Berfirman Apabila Kalian Menghitung Nikmat Allah Tidak Kan Bisa Dihitung Nilai Dan Jumlahnya Sungguh Penting Untuk Kita Berkorban Dalam Satu Kali Setahun Hadirin Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Satu Nikmat Aja Tidak Bisa Dibayar Dengan Harta Benda Yang Kedua Bersyukur Atas Kehidupan Dari Tahun Ketahun Kalau Kita Memiliki Kendaraan Berjalan Di Jalan Raya Kita Bayar Pajaknya Bagaimana Dengan Kehidupan Satu Tahun Penuh Dengan Kebahagiaan Aneka Ragam Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Tentu Berkorban Sebagai Penghapus Dosa Dosa Dan Sebagai Berlapang Serta Berbagi Kepada Sesama Kita Ini Hikmah Yang Terkandung Di Dalam Berkorban Lalu Hadirin Sekalian Bagaimana Hukum Kita Berkorban Majoritas Ulama Termasuk Imam Malik Al-Imam Musyafi'i Al-Imam Ibn Hanbal Dan Dua Sahabat Imam Abu Hanifah Abu Yusuf Dan Muhammad As-Syaibani Mengatakan Hukumnya Sunnah Muakkadah Sunnah Yang Dikuatkan Secara Sendiri Al-Imam Abu Hanifah Mengatakan Hukumnya Wajib Dan Juga Al-Imam Syafi'i Menambahkan Hukumnya Sunnah Aini Sunnah Pada Diri Manusia Apabila Dia hidup Sendirian Seorang Diri Satu Kali Seumur Hidup Dan Sunnah Kifayah Hukumnya Di dalam Satu Keluarga Artinya Keluarga Yang dianggap Mampu Berkorban Harus Ada Satu Ekor Kambing Keluar Setiap Tahun Dari Rumah Itu Kalau Kalau kita Berkeluarga Lima Orang Ada Bapak Ibu Anak Tiga Maka Salah Seorang Dari Kita Mewakili Untuk Berkorban Itu Maksud Imam Syafi'i Adalah Sunnah Kifayah Cukup Satu Orang Alangkah Afdolnya Kalau Tujuh Orang Satu Ekor Sapih Ini Sunnah Kifayah Cukup Satu Yang Melaksanakan Dalam Satu Keluarga Tersebut Apa Dalil Imam Abu Hanifah Mengatakan Wajib Yang Harus Kita Renungi Juga Hadir Walaupun Sunnah Kau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Wajada Sa'atan Falam Nyubohi Fala Yakrobanna Musollana Siapa Saja Yang Diberikan Kelapangan Dalam Hidupnya Lalu Dia Tidak Mau Berkorban Maka Janganlah Mendekati Masjid Masjid Kami Kata Nabi Untuk Solat Hari Raya Aidul Adha Karena Allah Berfirman Fasalli Lirabbika Wanhar Maka Dirikanlah Solat Karena Allah Dan Berkorban Ini Hadis Yang Dipakai Oleh Sayyidina Abu Hanifah Radul Anhu Ada pun Jumhur Ulama Mayoritas Ulama Mengatakan Hadirin Sunnah Hadis Ummu Salamah Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Maka Hendaknya Orang Yang Berkiinan Berkorban Itu Untuk Tidak Mencukur Rambutnya Dan Tidak Memotong Kukunya Ibaratnya Ibaratnya Kayak Orang Yang Sedang Ikhrom Hadirin Tidak Boleh Memotong Rambut Tidak Boleh Memotong Kuku Sampai Dia Melempar Jum Rotul Akobah Pada Tanggal Sepuluh Zul Hijjah Begitu Keutamaan Yang Diajarkan Oleh Nabi Hadis Seluruh Perawih Hadis Kecuali Bukhuri Yang Tidak Meriwakan Hadis Semua Perawih Hadis Maka Kalimat Aroda Berkeharap Itu Menunjukkan Kesunahannya Maka Orang-orang Yang Bercita-cita Untuk Berkurban Pada Tahun Ini Begitu Tanggal Satu Zul Hijjah Jangan Mencukur Rambut Dan Jangan Memotong Kuku Maka Setelah Kita Kurban Bahwa Disana Kita Tahalul Kalau Orang Yang Berhaji Silahkan Untuk Memotong Rambut Silahkan Untuk Bercukur Yang Kedua Hadis Ibnu Abbas Saya Mendengar Baginda Nabi Mengatakan Kata Beliau Ada Tiga Amalan Yang Wajib Bagiku Dan Bagi Kalian Adalah Sunnah Yaitu Pertama Witir Solat Witir Wajib Bagi Nabi Wannahrul Berkurban Wajib Bagi Nabi Wajib Bagi Nabi Dan Sunnah Bagi Kita Semua Riwayatkan Oleh Tirmizi Umirtu Bin Nahri Wahua Sunnatul Lakum Dari Hadis Tirmizi Mengatakan Aku Diperintahkan Berkorban Kata Nabi Dan Sunnah Bagi Kalian Ini Yang Dipakai Oleh Para Mazhab Mazhab Yang Terbesar Di Dunia Dan Mengatakan Hukumnya Sunnah Muakkadah Hanya Saja Hadirin Sekalian Kesunahan Dalam Berkorban Itu Bisa Berubah Hukumnya Menjadi Wajib Ini Penting Untuk Kita Renungkan Hadirin Karena Al-hukmu Yadur Ma'illatihi Wujudan Wa'adaman Hukum Itu Bergantung Dari Keadaannya Ada Dan Tidak Satu Hukum Terkadang Halal Menjadi Haram Haram Menjadi Halal Tergantung Dari Situasi Dan Kondisi Maka Kembalikan Kepada Ahli Tanya Yang Ahlinya Yang Mumpuni Kalau Kalian Tidak Mengetahui Kata Allah Kapan Jadi Wajib Yang Pertama Manzuroh Kalau Uziah Itu Adalah Yang Dinazarkan Lillahi Aliyya An Ubuhi Ada Seorang Mengatakan Demi Allah Tahun Ini Saya Berkurban Itu Nazar Kalau Saya Sembuh Dari Penyakit Saya Saya Berkurban Atau Kalau Saya Ditempatkan Di kantor Ini Misalnya Ada Perubahan Tempat Saya Berkurban Itu Sudah Nazar Karena Karena Kalau Sudah Jadi Wajib Dan Sunnah Beda Hukumnya Hadirin Yang Wajib Tidak Boleh Dimakan Sedikit Pun Bagi Mayoritas Mazhab Tapi Sunnah Ini Nanti Kita Bicarakan Bagian Dagingnya Untuk Kita Bagi-bagi Disana Hukumnya Harus Untuk Dibagi-bagi Ini Namanya Nazar Yang Kedua Hadirin Penting Kita Ketahui Juga Orang Yang Miskin Yang Belum Pada Dia Hukum Wajib Miskin Sekali Tapi Betul-betul Dia Berusaha Sehingga Mampu Membeli Kurban Dan Mengatakan Saya Beli Untuk Kurban Itu Nazar Jatuhnya Orang Yang Miskin Sekali Yang Tidak Tergolong Orang Yang Mampu Tapi Karena Hasratnya Pengen Berkurban Seperti Yang Mampu Lalu Dia Beli Kambing Untuk Berkurban Maka Kedudukannya Kata Ulama Adalah Nazar Kalau Secara Akal Manusia Biasa Hadirin Kok Hebat Sekali Orang Miskin Berkurban Justru Dia Yang Paling Berhak Memakannya Kan Gitu Tetapi Ulama Mengatakan Manzilahnya Manzilatun Nazar Kedudukan Itu Sama Dengan Nazar Kemudian Yang Ketiga Hadirin Yang Terpenting Bagi Kita Semua Disini Dituntut Ya Dari Orang Orang Yang Kaya Yang Mampu Pada Setiap Hari Raya Idul Adha Untuk Berkorban Dan Itu Bukan Nazar Setiap Orang Yang Mampu Sudah Ada Kewajiban Pada Diri Dia Pada Setiap Tahunnya Untuk Apa Sebagai Rasa Syukur Atas Nikmat Kehidupan Yang Kedua Tentu Menghidupkan Sunnah Baginda Ibrahim Alayhi Salam Yang Diperintahkan Untuk Mengorban Anaknya Ismail Bayangkan Hadirin Lalu kami Ganti Dengan Semblehan Yang Besar Seekor Dumba Masya Allah Hadirin Sekalian Mensyukuri Nikmat Kemudian Tentunya Tentunya Mutiyatun Arad Sirot Sebagai Kendaraan Di atas Sirot Al-Mustakim Kata Ulama Hadirin Dia menanti Kita Setelah Hari Hisap Kurban Itu Menunggu Untuk Ditunggang Melewati Sirot Al-Mustakim Ini dalilnya Hadirin Bukan Sekedar Cerita Masyarakat Tetapi Sebagai Tunggangan Kita Nanti Pada Hari Kiamat Tentu Sebagai Ampunan Dari Dosa-dosa Dan Menghapus Kesalahan Kesalahan Yang Selama Ini Kita Perbuat Hadirin Sekalian Kemudian Kapan Saratnya Menjadi Wajib Sunnah Itu Jadi Wajib Yang Yaitu Al-Qudratu Al-Iha Yaitu Apabila Mampu Melaksanakannya Dan Yang Dimaksud Dengan Mampu Juga Berselisih Pendapat Para Ulama Yang Kita Renungkan Pertama Hadirin Pendapat Mazhab Al-Hanafiyah Orang Yang Mampu Berkorban Itu Menurut Beliau Al-Yasaru Ay-Yasaru Fitrah Yaitu Seseorang Yang Sudah Mampu Sampai Nisob Berzakat Nisob Zakat Itu 85 Gram Mas Itu Sudah Mampu Berarti Lebihnya Itu Untuk Kita Membeli Hewan Kurban Seekor Kambing Dan Sudah Cukup Rumah Kita Ada Dan Pakaian Kita Ada Ini Pendapat Imam Abu Hanifah Yang Dikatakan Mampu Lalu 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 Sudah Begini Ini Bagaimana Orang Yang Punya Mobil Peribadi Lebih Dari Mampu Hadirin Yang Kedua Al-Qadir Aindal Malikiyah Menurut Mazhab Imam Malik Alladzi La Yahtaju Ila Semeniha Li Amri Dururi Orang Yang Tidak Membutuhkan Harganya Itu Untuk Urusan Yang Mendesak Pada Tahun Tersebut Kita Tidak Butuh Harga Kambing Yang Kira-kira Dua Juta Setengah Tiga Juta Sekarang Ini Untuk Kepentingan Yang Sangat Mendesak Tahun Itu Berarti Sudah Dikatakan Mampu Melaksanakannya Walaupun Kemampuannya Itu Dengan Cara Berhutang Kata Imam Malik Ya Walaupun Dengan Cara Berhutang Masya Allah Lain Lagi Imam Safi'i Hadirin Yang Mayoritas Kita Imam Shafi'i Mayam Liku Samanaha Zaidan An Hajatihi Wah Hajati Man Ya'uluhu Yawmal A'id Wah Ayyam Tashrik Kata Imam Safi'i Orang Yang Memiliki Lebih Dari Harganya Itu Untuk Hajat Hidupnya Dan Keluarganya Pada Hari Raya Idul Adha Dan Tiga Hari Hari Tashrik Sama Halnya Dengan Zakat Fitrah Hadirin Zakat Fitrah Itu Diwajibkan Bagi Orang Yang Memiliki Makan Minum Untuk Hari Raya Idul Fitri Berarti Sudah Wajib Berzakat Fitrah Semiskin Apapun Dan Untuk Berkorban Ini Dia Memiliki Harta Untuk Makan Minum Kebutuhannya Sampai Tanggal Hari Hari Tesrik Berarti Itu Sudah Dikatakan Mampu Oleh Imam Shafi'i Nah Kita Disini Mayoritas Shafi'i Semua Dan Semua Punya Mobil Semua Mampu Enggak Ada Yang Kelaparan Pejabat Enggak Mungkin Pejabat Kelap Mustahil Dari Dunia Sampai Akhirat Enggak Akan Kelap Insyaallah Akhiratnya Mudah Enggak Kelaparan Kalau Di Dunia Pasti Sudah Kita Berlebihan Berarti Berapa Kurban Dan Berapa Orang Miskin Yang Menikmati Kurban Kita Pada Setiap Kurban Tiap Tahun Hadir Dan Yang Terakhir Sedara-sedara Al-Qadir Alayha Indal Hanabilah Hambali Lebih Bawah Lagi Pokoknya Kalau Mau Berkorban Walaupun Dengan Berhutang Asalkan Mampu Dibayar Hutang Itu Sudah Dikatakan Mampu Kata Imam Hambali Nah Kita Kembali Imam Shafi'i Saja Hadirin Biar Kita Jangan Jauh-jauh Apabila Kita Memiliki Nisop Lebih Dari Makan Minum Kita Dan Harga Kambing Itu Kita Tidak Butuhkan Pada Saat Itu Maka Bismillah Berbahagialah Untuk Kita Membuat Atau Membeli Kendaraan Kita Dari Dunia Untuk Kita Tunggang Nanti Melewati Sirot Mustakim Hadirin Sekalian Saya Cintai Syarat Sah Sekarang Baru Hewan Yang Dikorban Ini Yang Jadi Pembicaraan Saat Ini Kan Ada PMK Yang Pertama Kata Ulama Hewan Yang Sehat Hewan Yang Baik Selamat Bebas Bebas Dari Empat Aib Aib Yang Empat Yang Termaktub Dalam Kitab Itu Aura Ul Bayyin Yang Tidak Buta Sebelah Kalau Buta Dua-duanya Mati Gak Bisa Makan Buta Sebelah Yang Kedua Al Arja Apabila Dia Tidak Bisa Jalan Atau Pincang Kemudian Dia Betul-betul Sakit Yang Ke Empat Kurus Sekali Karena Itu Dagingnya Tidak Ada Yang Ke Empat Ini Kalau Dia Buta Dia Gak Bisa Lari Mencari Makanan Kalau Dia Sudah Pincang Gak Bisa Juga Berbuat Makanan Maka Nanti Akibatnya Kambing Itu Akan Kurus Sekali Maka Ini Tidak Dibolehkan Ya Sekarang Majelis Ulama Indonesia Pusat Sudah Berfatwa Tentang PMK Yang Sekarang Ini Tapi Silahkan Hadis Asalkan Betul-betul Tidak Sakit Yang Betul-betul Sakit Dan Kalau Sudah Sehat Itu Masih Sah Hanya Saja Mau Kita Makan Daging Sapi Sakit Itu Masalahnya Saya Bukannya Ngoda-ngoda Tapi Kita Kan Harus Sehat Juga Jadi Silahkan Ada Yang Lain Juga Ada Kambing Atau Mungkin Ada Yang Steril Betul Sapi Sapi Yang Sehat Agar Dipilihkan Jangan Sembarang Sapi Karena Kalau Manusia Juga Makan Sapi Yang Sedang Kena Sakit Mungkin Kurang Baik Tapi Banyak Juga Sapi Sapi Yang Sakit Hanya 5% Kata Menteri Kesehatan Yang Selebihnya Adalah Sehat Hanya Saja Opini Masyarakat Sudah Mengatakan Sapi Rata-rata Sakit Pilak Palang Tidak Jadi Silahkan Hadin Sekalian Kemudian Dilaksanakan Pada Waktunya Yaitu Hari-hari Nahar Hari-hari Itu Mulai Pada Tanggal 10 Zulhijjah Yaitu Hadin Sekalian Dan Ditambah Dengan Tanggal 11 12 Hari Tasrik Menurut Mayoritas Ulama Dan Imam Syafi'i Mengatakan Hari Tasrik Itu Sampai Tanggal 13 Zulhijjah Sebelum Datang Waktu Maghrib Dan Disepakati Sepakat Para ulama Untuk Waktu Berkurban Yang Paling Afdol Hadin Sekalian Pada Hari Pertama Atau Hari Nahar Sampai Sebelum Tergelincir Matahari Ini Waktu Yang Paling Afdol Karena Kita Disariatkan Kalau Kita Berkurban Andaknya Kita Sarapan Dengan Daging Korban Kita Para Hadir Itu Afdol Maka Ketika Hira Idul Adha Kita Tidak Disunahkan Untuk Makan Sebelum Berangkat Ke Hari Raya Tapi Adha Idul Fitri Disariatkan Kita Untuk Berbuka Terlebih Dahulu Barukah Hira Idul Fitri Maka Afdol Hewan Korban Yang Kita Sembleh Itu Menjadi Sarapan Kita Itu Yang Paling Afdol Bagi Yang Berkorban Sunnah Ini Hajin Sekalian Tapi Terbentang Juga Waktunya Sampai Tanggal 13 Zul Hijjah Itu Hari Hari Nahar Di Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Hadis Barak Bin Azib Nabi Bersabda Inna Awala Ma Nabda Bihi Yawmina Hadha Yang Pertama Kita Mulai Hari Kita Sulat Hari Raya Kemudian Kita Pulang Kemudian Pergi Ketempat Pemotongan Hewan Siapa Yang Melaksanakan Itu Berarti Telah Melaksanakan Sunnah Kami Dan Siapa Saja Yang Memotong Sebelum Itu Maka Dia Menyembleh Untuk Mendapatkan Daging Yang Ia Berikan Kepada Keluarganya Dan Itu Tidak Termasuk Di Dalam Hewan Korban Hadis Siwet Bukhari Dan Muslim Kemudian Waktunya Terbentang Sampai Hari Hari Tashrik Hadin Sekalian Yaitu Tiga Hari Menur Pandangan Imam Shafi'i Setelah Tanggal Sepuluh Tersebut Siang Maupun Malam Tetapi Banyak Ulama Mengatakan Malam Itu Mekruh Kenapa Karena Takut Salah Tempat Menyembleh Dulu Mungkin Lampu Sedang Kurang Atau Tidak Ada Hadin Sekalian Dan Afdol Dari Setelah Hari Raya Dan Dua Khutbah Sampai Sebelum Tergelincir Matahari Pada Waktu Solat Dhuha Baginda Nabi Juga Mengatakan Ayamu Tasrik Kuluh Menhar Hari Hari Tasrik Itu Seluruhnya Waktu Berkurban Wafiri Wayatin Fi Ayami Tasrik Zabhun Pada Hari Tasrik Itu Tempat Memotong Waktu Kita Memotong Hewan Kurban Kemudian Hewan Kurban Hadin Sekalian Sepakat Para Ulama Bahwa Berkurban Itu Dari Jenis Naam Yaitu Tiga Hewan Unta Sapi Dan Sejenisnya Kambing Dan Sejenisnya Lalu Berselisih Tentang Keafdolannya Hadin Sekalian Yang Pertama Mazhab Maliki Mengatakan Kurban Yang Paling Afdol Itu Dimulai Dari Biri Biri Atau Kambing Kemudian Sapi Kemudian Unta Nazran Luti Bilah Mihi Karena Pandangan Imam Malik Itu Enak Dagingnya Yang Paling Enak Itu Adalah Biri Biri Karena Itu Juga Sebagai Tebusan Nabi Dalam Ibrahim Itu Pan Nabi Ismail Dengan Biri Biri Itu Afdol Maka Setelah Itu Sapi Setelah Itu Unta Yang Kedua Hadirin Sebaliknya Safi Dan Hambali Sebaliknya Paling Afdol Adalah Unta Kemudian Sapi Kemudian Kambing Karena Imam Safi Melihat Likas Roti Lahmihi Banyak Dagingnya Secara Umum Unta Lebih Besar Dari Sapi Dan Sapi Secara Umum Lebih Besar Dari Tujuh Ekor Kambing Itu Alasan Imam Safi Mazhab Hanapi Ya Abu Hanifah Abdul Yang Lebih Banyak Dagingnya Ini Umum Dia Mana Dia Hadirin Kalau Sapi Itu Seekor Sapi Lebih Banyak Dagingnya Dari Tujuh Ekor Kambing Makanya Abdul Adalah Sapi Kata Beliau Tetapi Kalau Kambingnya Kambing Besar Bimbek Domba Kalau Yang Lai Itu Pitu Maka Kalau Itu Lai Besar Dari Sapi Abdul Adalah Kambing Ini Pandangan Pandangan Para Ulama Tapi Biasanya Di Masyarakat Sekarang Kita Pakai Sapi Karena Kalau Kambing Kita Potong 100 Mungkin Sangat Sulit Luar Biasa Maka Kita Alihkan Kepada Sapi Seiring Dengan Pendapat Mazhab Al Imam Safi Radul Dan Kalau Ditanya Yang Pelang Afdal Dari Semuanya Ini Hadirin Kibas Bimbik Kibas Adalah Jenis Kambing Yang Paling Afdal Yang Berwarna Putih Karena Nabi S.A.W Nabi Berkurban Dengan Dua Kibas Yang Berwarna Putih Itu Domba Yang Berwarna Putih Lalu Untuk Umur Kurban Hadirin Sepakat Ulamak Kalau Unta Lima Tahun Masuk Enam Sapi Dua Tahun Masuk Tiga Kambing Pandangan Imam Safi Dua Tahun Masuk Tiga Itu Umurnya Tetapi Mayoritas Ulama Kalau Kambing Ini Terutama Domba Mas Namanya Hadirin Domba Yang Gemuk Itu Sudah Satu Tahun Sudah Sah Hukumnya Menjadi Hewan Kurban Bahkan Kalau Dia Besar Enam Bulan Sudah Boleh Tapi Kibas Kalau Kambing Biasa Satu Tahun Naik Tapi Masuk Kita Safi Umurnya Dua Tahun Kalau Bahasa Orang Tua Berentong Sudah Jadi Giginya Berentong Tapi Berentong Maksudnya Datang Umur Bukan Kambing Yang Tua Sehingga Tidak Ada Giginya Itu Makruh Juga Nanti 6 tahun Umurnya Penyol Jadi Itu Makruh Juga Jadi Yang Masih Mudah Yang Masih Enak Dagingnya Ini Umur Menurut Para Ulama Lalu Unta 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 Sunnah Pada Hewan Kurban Hadirin Ini Di Dalam Kebiasaan Kita Sebelum Dikurban Pertama Disiapkan Beberapa Hari Sebelum Hari Raya Nahar Hari Raya Idul Adha Itu Sebagai Persiapan Dan Menunjukkan Keinginan Berkurban Kalau Kita Ya Kita Ikat Dia Di Depan Masjid Sebagai Siar Bukan Untuk Tekabur Kita Tontonkan Ini Hewan Kurban Yang Kita Kurban Akan Menggugah Hati Umat Islam Akan Menambah Semangat Orang Orang Yang Pingin Berkurban Itu Hukumnya Sunnah Dapat Pahala Kan Sekarang Kita Instan Saja Nanti Kita Datangkan Hari Kurban Dari Pengarat Kan Dulu Sering Terjadi Hari Kurban Baru Dia Datang Baru Kelihatan Sapinya Tapi Sunnahnya Ikat Dulu Di Tempat Dimana Kita Akan Berkorban Yang Kedua Diberi Tanda Atau Dikalungkan Mungkin Atas Nama Siapa Agar Menunjukkan Ini Korban Dan Ini Untuk Daging Kemudian Hewan Korban Itu Dimuliakan Hadirin Diternak Dengan Sebaik Baiknya Diberi Makan Minum Dengan Kenyang Dengan Baik Karena Orang Orang Di Masyarakat Terkadang Dari Malam Hari Nenek Yang Mangan Nginam Lelah Itu Jemak Bersin Tain Itu Tidak Boleh Sampai Dia Dikurban Itu Tenang Dia Makan Minum Maka Orang Yang Sakit Pula Hadirin Menurut Saya Dari Kedokteran Kalau Dengan Kena Meninggal Dia Nginam Tahan Tahan Dengan Mati Jangan Kasih Minum Biar Mulai Kunginam Mati Itu Kan Maaf Saja Ini Kalau Begini Begitu Orang Sudah Meninggal Dunia Kasih Haja Sudah Kebacakan Yasin Itu Jadi Begitu Juga Hewan Kurban Dimuliakan Kalau Dulu Kan Dimandikan Bahkan Dikasih Apa Dulu Dipakai Pak Pak Pakaian Orang Dulu Itu Enggak Boleh Dipukul Dimuliakan Pokoknya Dia Sebagai Kendaraan Kita Baby Ben Kitalah Kira-kira Nanti Pada Hari Kiamat Dibawa Ketempat Penyembelihan Dengan Baik Dan Lembut Dengan Tidak Menyakiti Ini Penting Bagaimana Ketika Mengorban Itu Jangan Sampai Disakiti Sebaiknya Orang Yang Berkorban Memotong Sendiri Kalau Biasa Memotong Kalau Tidak Bisa Maka Diwakili Tapi Sunnahnya Bapak Ibu Hadir Di tempat Pemotongan Dan Menyaksikan Hewannya Yang Dikorban Ibu-ibu Saksikan Ini Sipulana Bismillah Allah Akbar Dipotongkan Tapi Disaksikan Nabi Mengatakan Kepada Siti Fatimah Ya Fatimah Pergi Lihat Korbanmu Fashhadi Dan Saksikan Korbanmu Hai Fatimah Fainnaha Yugfaru Laki Inda Awali Kotrotin Mindamiha Kullu Zambin Amiltihi Karena Begitu Tetesan Darah Yang Pertama Semua Dosa Dosamu Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Keuntungannya Bapak Ibu Sekalian Hadiri Ketika Disemblehkan Apa Namanya Kurbannya Dan Dan ketika Kita Memotong Kita Berdoa Dan Mengatakan Bismillah Atau Lengkapkan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wallahu Akbar Minka Wa Ilaika Ini Doanya Bismillah Allahu Akbar Minka Wa Ilaika Udhiyyati Darimu Dan Untukmu Kurbanku Kalau Kita Untuk Orang Minka Wa Ilaika Udhiyyata Fulan Darimu Dan Untukmu Kurban Sipulan Dipotong Baca Selawat Silahkan Tapi Ini Paling Tidak Doa Yang Kita Baca Tadi Sudah Sampaikan Bagi Orang Yang Berkurban Disunahkan Begitu Masuk Zulhijjah Untuk Tidak Bercukur Untuk Tidak Memotong Kukunya Sampai Kurbannya Telah Dipotongkan Dalam Hadis Nabi Fal Yungsik An Syarihi Wa Azfarihi Tahan Jangan Memotong Kuku Dan Jangan Memotong Rambut Lalu Hadir Sekalian Yang Sangat Penting Pada Kesempatan Ini Untuk Kita Cermati Yang Sering Berjalan Di Tengah Masyarakat Dan Ini Sudah Kita Fatwakan Di Dalam Fatwa Ulama Lombok Timur Yang Fatwa Ini Muzakara Ini Kita Kirim Keseluruh Nasional Hadirin Agar Jadi Rujukan Nasional Dari Lombok Timur Tentang Hukum Daging Kurban Ulama Bersepakat Bahwa Kurban Sunnah Boleh Dimakan Oleh Pengurban Sementara Yang Wajib Atau Nazar Abu Hanifah Mengharamkan Untuk Dimakan Kalau Sunnah Boleh Dimakan Adapun Kurban Sunnah Tersebut Disunahkan Dibagi Tiga Sepertiga Untuk Pengorban Rumah Tangganya Sepertiga Dibagi Kepada Jeron Tetangganya Dan Sepertiga Untuk Fakir Miskin Tetapi Afdol Kalau Disodokokan Semuanya Kecuali Hatinya Atau Ada Yang Dimakan Oleh Yang Berkorban Kalau Berkorban Kambing Jangan Sampai Mengatakan Dekubani Melorang Bembek Kelorang Di Perintah Nabi Walaupun Sedikit Jangan Banyak Banyak Nanti Tensinya Kalau Dua Piring Tensi Tapi Kalau Satu Potong Itu Sunnah Nabi Harus Itu Kalau Saya Lihat Dari Hadis Ini Agar Supaya Kita Mendapat Nikmat Dan Bahagianya Lalu Hanya Sekalian Ulama Bersepakat Pula Bahwa Semua Bagian Hewan Kurban Diharamkan Untuk Ini Sudah Fatwa Termasuk Kulit Lemak Usus Ususnya Ekornya Kaki Kakinya Kepalanya Daging Daging Bahkan Bulu Bulunya Dan Air Susunya Kalau Ada Kalau Diperah Air Susunya Ada Harus Disodokohkan Itu Baik Korban Wajib Sudah Jelas Demikian Pula Kurban Sunnah Mana Dalilnya Hadis Sekalian Lian Nabi Nabi Memerintahkan Untuk Dibagi-bagi Dari Kulitnya Dan Melarang Untuk Menjualnya Lalu Beliau Bersabda Siapa Yang Menjual Dari Kulit Hewan Korbannya Tidak Dianggap Berkorban Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Hadis Hakim Dalam Kitab Al-Mustadraq Dan Al-Bay Hakim Dan Tidak Pula Sebagai Upah Dari Tukang Potong Atau Panitia Diri Waidkan Sidina Ali Radiyallahu Anhu Mengatakan Amaroni Rasulullah Sallallahu An'aku Ma'ala Budenihi Saya Diperintah Oleh Nabi Untuk Mewakilkan Beliau Memotong Kelebihan Dari Untanya Pada Satu Hari Nabi Berkorban Seratus Untah Pribadi Dihadiahkan Kepada Masjidil Haram Lalu Selebihnya Nabi Nampuluhan Dipotong Ali Silahkan Potong Setelah Saya Potong Kata Sidina Ali Dan Saya Diperintahkan An-Uksima Juludaha Saya Diperintahkan Untuk Membagi Kulit-kulitnya Wa Jalali Jalalah Dan Membagi Daging Punggungnya Punggung Untah Wa Alla U'tial Jazir Syai'an Minha Dan Untuk Tidak Memberikan Upah Kepada Pemotong Atau Panitia Dari Kurban Tersebut Maka Beliau Mengatakan Ali Menambahkan Nahnu Nuktihi Min Indina Kami Berikan Tukang Potong Itu Dari Bagian Kami Sebagai Jasa Dia Bagian Ku Yang Kuberikan Kepada Mereka Maka Kedua-duanya Diharamkan Kalau Ada Orang Mengatakan Boleh Saja Kalau Diberikan Kepada Siapa Lalu Dia Jual Ada Sarat Hadirin Saratnya Adalah Yang Betul-betul Miskin Dan Dia Lebih Membutuhkan Uangnya Daripada Dagingnya Kemudian Karena Dia Miskin Banyak Yang Memberikan Dia Tidak Punya Kulkas Untuk Menyimpannya Daripada Rusak Itu Saja Catatannya Yang Boleh Menjual Dari Bagiannya Itu Kalau Orang Yang Dikatan Mampu Hukumnya Haramun 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 Itu Pendapat Imam Abu Hanifah Semua Sudah Dirangkul Dirangkum Di dalam Yang Saya Bagikan Ini Sebentar Hadirin Silahkan Para Pejabat Kita Ambil Satu-satu Dan Punya Masjid Ini Satu Dan Sudah Kita Sebarkan Perintah Bapak Bupati Di Seluruh Masjid Di Lombok Timur Agar Satu Diseragamkan Dan Fatwa Ini Untuk Nasional Hadir Karena Belum Ada yang Fatwakan Kecuali Di Fatwakan Disini Maka Kita Betul-betul Dengan Dalil-dalil Dan Maroji Kitab-kitab Yang Kita Bisa Dibaca Disini Bagi Yang Mampu Untuk Membacanya Ini Hadirin Sekalian Yang Terpenting Pada Kesempatan Yang Baik Ini Dan Dari Paparan Singkat Ini Hadirin Semoga Kita Menjadi Orang Yang Bahagia Dan Bergembira Untuk Berkorban Amin Allahumma Amin Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Dari Itu Mari Kita Tutup Dengan Sama-sama Kita Berdoa Semoga Allah Melapangkan Rizki Kita Semoga Lombok Timur Dimudahkan Dalam Segala Urusan Yang Bapak Bupati Dan Kita Semua Dalam Sehat Dalam Menjalankan Amanah Sehari-hari Yang Kita Pikul Ini Dan Yang Berangkat Ibadah Haji Mudah-mudahan Diberikan Haji Yang Mabrur Dan Akhirnya Daerah Kita Khususnya Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Menjadi Negara Atau Daerah Yang Baldatun Tawjibatun Warabun Ghafur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Inakirrahmanirrahim Inakirrahmanirrahim Val Jami'i Al-Muslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'minina Wal-Mu'minat Al-Ahya'i Minhum Wal-Amwad Allahumma A'inna Ala Zikrika Wa Syukrika Wahusni Ibadatik Allahumma Altuf Bina Fi Tayshir Kulli Asir Fa Inna Tayshir Kulli Asir Alayka Yasir Wa Nasaluk Al-Yusra Wal Mu'afad Fid Dunia Wal-Akhirah Allahum Wal-Guzzat Wal-Musafirin Wal-Mukimin Fi Barrika Wabahrika Wajawika Min umati Sayyidina Muhammadin Ajma'in Birahmatika Ya Arhamarrahimin Warzukna Ayyahum Hajjan Mabrura Washa'yan Mashkura Wazamban Magfura Wa'amalan Saliham Maqbulan Watijaratan Lantabur Ya'alima Ma Fissudur Akhrizna Ya Allah Minas Zulumat Ilan Nur Warzukna Al-Auda Summa Al-Auda Summa Al-Auda Ilal-Kharumayn Al-Sharifayn Li-Ada'i Manasih Al-Haji Wal-Umrati Sabilan Sahla Haza Dua'una Kama Amartana Fastajib Dua'ana Kama Wa'adtana Innaka La Tukliful Mi'ad Rabbana Atina Fiddunia Hasana Fafil Akhirati Hasana Tawakina Azab Al-Nar Wa Salallahu Ala Sayyidina Habibina Muhammad Wa Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya pemirsa Demikianlah Tausiyah Yang telah disampaikan Oleh Bapak Tuan Guru Ishak Abdul Ghani Yang menyampaikan Pesan baginda Nabi Sallallahu Wa'allahu Sallam Bahagiakanlah Jiwa kalian Sekalian Dengan berkurban Dan beliau juga Mengajak kita Untuk bersama-sama Bagi yang mampu Untuk melaksanakan Kurban Semoga kita bisa Berbahagia Dengan berkurban Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa